Blah 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 Enak Ya setelah anak milenial Suka sama dangdut gitu Wow Jadi emang bener-bener-bener Dulu kan kalo dulu apasih dangdut itu norak gitu Oh gitu iya Sok-sokan ya kalo misalnya Aku sendiri mengalamin gitu Waktu jaman SMA Itu Berapa tahun yang lalu ya Delapan tahunan yang lalu berarti ya Itu Saya gak tau lah pokoknya tujuh lah pernah itu Wow Saya itu Kan udah tau nih teman-teman awal masuk SMA, teman-teman tuh kayak oh dia punya indangdut ya, punya indangdut ya kayak diremehin banget gitu loh, jadi kayak pandang sebelah mata gitu, ah pasti gini nih indangdut nih, apa sih anak kampung norak negatif ya negatif banget gitu, jadi kayak yaudah sih terserah gitu emang waktu itu begitu, tapi beberapa tahun terakhir ini kan, dangdut udah mulai naik kan, mulai naik bener-bener kata tadi sini menyeluruh gitu, mulai dari anak kecil, bahkan anak kecil aja udah pada lagu dangdut, sampai yang dewasa, yang tua-tua gitu kan tapi dangdutnya sekarang itu lebih ke Jawa lebih ke Jawa ya, bener-bener lebih ke Jawa sih kayaknya pertama kali, kayaknya Soeima pertama kali bawa di acara TV tuh ya itu ramai banget tuh pertama kalinya go nasional jadinya wasa Jawa nya sendiri oh itu ya oh iya itu Cesar pak oh iya, itu Cesar pak tapi kayaknya Soeima ya bener ya mulai lagu oplosan ya dulu kayaknya iya 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 mulai oplosan, terus si Via, Via Valen, Sayang oh iya terus udah dinaik naik 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 semua nela karisma Via Valen, Nela Karisma, Resa Lawang Sewu tapi nggak dipingkuni juga, kalau menurutku ibaratnya sekarang semua genre menurutku metal rock atau apapun tetap kalau yang namanya denger dangdut tetap bakalnya aja joket iya sih, makanya kalau mungkin stigma tentang dangdut kalau menurutku mungkin Nora atau mungkin Munafik sih ya Munafik sekarang kalau sekarang Munafik, kalau dulu enggak iya iya dulu mungkin memang iya gitu loh kalau sekarang udah dominan juga iya terus udah saling menghargai satu sama lain genre gitu bro bener jadi nggak mengkotak-kotakan aku cahiki, aku cahiki gitu misalnya cah aku anak-anak nih aku cahpang gak ngopo dengerin dangdut tapi pas resa nyanyi iya iya sih iya tapi bedanya begini kalau dangdut yang maksudnya kalau anak-anak dangdut nih misalnya anak-anak dangdut gitu pecinta dangdut sekarang kalau ada yang gak bisa lagu dangdut kan kita gak ngatain ah lu mah cupu ah lu apa sih gak hafal enggak kan kita juga yaudah sih enjoy aja gitu lu gak bisa yaudah gitu iyo ibre iyo jadi gitu nah resa berarti mulai nyanyi dari tadi tiga tahun ya umur tiga tahun sampai sekarang nah udah punya lagu berapa nih sampai sekarang tuh oh kalau saya tentang karyanya saya ke dapur rekaman wih dapur rekaman itu mulai jerah ke Jakarta oh pas di Jakarta ya iya jadi berapa tahun ya 5 5 tahun yang lalu 5 tahun ya 5 tahun yang lalu judulnya apa ayo ayo rapayu enggak ada pak emang ngarang dah oh kesel deh enggak dulu waktu pertama itu pertama ke Jakarta itu judulnya pertama Hot Jamur Hot Jamur itu waktu masa-masanya lagunya Cita-Citata jadi lagu-lagu yang kayak DJ-an gitu remix lagu remix itu lagunya resa sendiri ya itu lagu saya jadi Hot Jamur namanya Hot Jamur itu janda di bawah umur iya janda di bawah umur halo dong ngehamilin janda kemarin astagfirullahaladzim 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 enggak kontes dangdut indonesia kontes dangdut indonesia terus yang ketiga awas ingkar janji kalau awas ingkar janji itu recycle sih recycle dari lagu ular jalir janji asik 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 jangan jongenjim jangan jolengip jangan jolengip jokitals lagu Sunda lagu Sunda lagu Sunda itu yang nyanyi Nyada Niati waktu itu nitani handy terus yang keempat itu apa ya aku lupa jadi ya enggak jomblo ngenes terus ada macan ternak enggak jomblo ngenes sama lima tahun enggak lima tahun terus yang terakhir kemarin dan janji palsu Wow itu berarti udah enam enam udah dijadiin album belum 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 di konsep gitu nah di musik-musik digital di YouTube gitu udah belum sih kalau yang di YouTube ada ada itu kayaknya ada sama distorsi akorsik akustik ada juga itu ya yang judulnya apa namanya itu baru nanti tuh baru tahun tahunnya apa tahun 2018 kalau nggak salah ya video klipnya di Jomoyo betul iya eh ngawur eh ya hahaha bener di Jomoyo Lawang Sewu bukan yang kebun-kebunnya ada kebun-kebun luar biasa tapi bener-bener lagunya tuh ah keren banget tau beringatkan arena positif aja sih nggak enggak ada yang terus ngebully terus apa enggak ada sih adeo yowes ongki urepku WPB ada sih yang ngebully ada cuman enggak langsung ke kita itu biasa sih bebas ya season lah jangankan mereka yang ibarat sebagai istilahnya public figure sebenarnya kalau masalah buli-bulian ini ya sebenarnya enggak masalah kalian tuh bebas berpendapat bener banget tapi kalau bisa langsung aja kita ketemu empat mata wena sewa jenis cowok ngebully kamu boleh ketemu empat mata dah langsung aja mendingan sekarang daripada dia di apa komen-komen kan nggak ketemu boleh juga tempat mata loh tapi nggak bawa temen loh ya wajah jangan aja ajakin ngopi Oh iya bener-bener ada ini sih referensi sendiri referensi penyanyi dangdut siapa gitu Ariel Peter Pan atau siapa mohon maaf itu rege referensi atau mengidolakan atau bagaimana yang istilahnya yang bikin kamu banget gitu kamu penyanyi gede-gede yang ibaratnya nih gitu sebenarnya kalau gini kalau dari karya kalau dari karya penyanyi dangdut sendiri saya suka emang Buda Rita Sugiharto sih karya dan suaranya saya suka bener-bener itu iya satu lagunya apa tuh coba satu lagu yang paling kamu suka apa ya nggak paling suka juga kalau lagunya aku suka semua cuman kalau penyanyi itu ya suka lagu itu sesuai mood Oh jadi kalau lagi suasananya seperti apa itu baru seneng nah kalau suasananya lagi seperti ini kamu mau nyanyi lagu apa ya tapi seringnya lagu Bunda Rita itu lagu galau semua sih nah itu lah itu makanya kamu berarti kan nggak ada seneng ya Iya sih aku juga bingung ya jadi gimana ya kan ah istilahnya ah orang-orang awam gitu kan belum tahu nih mindsetnya dangdut itu kan bukan cuma goyang doang atau bukan nah kayak macam kalau kayak Risa sendiri kan suaranya juga bagus banget enggak enggak banget juga Pak jangan gitu ah kalau orang nggak suka aku dibully Pak nah bener karena itu punya ciri khas suara bagus itu banyak karena penyanyi itu memang harus punya ciri khas sebenarnya biar di rumah teman-teman orang-orang tahu tuh resa nyanyiin satu ini aja satu baik lagunya Rita Sugiarto 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 Pak Sugiarto ya yang lagi menggambarkan suasana hatimu yang sekarang hahaha apa ya yang maknya di gini-gini ini telah itu bukan kalau di gini itu netizen itu itu elvis itu elvis sukai sih pak jalan yang beda-beda yang adanya juga gitu ya mana mungkin hai la 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 Dipsy cuman la 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 Dipsy po who I zapfel biasanya bagus ya kalau ngomong gini kan agak-gak nyabla cuman pas nyanyi lalalala itu itu serius saya Pak ya tapi rasa juga sekarang tergabung dalam manajemen juga udah digabung udah udah ya ada manajemennya sendiri berarti ya ada manajemen Jakarta atau Semarang Jakarta Oh Star Media ya berarti ya ya MNC Group Oh iya ya 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 hahaha saingan dong nih aduh bisa ini nih bisa lobi-lobi ya hahaha kalau berhasil nih kalau berhasil oke berarti satu manajemen bareng Marion Jola Marijola Ayu Ting Ting berarti yang dikontak saya itu satu manajemen itu mbak itu ya Iya Mbak siapa namanya lupa aku dikontak aku ada Star Media Nusantara ada Mbak Arthur iya luar biasa nah terus tadi belum selesai nih idolanya ya kalau dari karya dan suara dangdut sendiri Rita Sugiharto kalau untuk pop Agnez mo Wow cinta ini apa sih netizen ngapain netizen coba nyanyi sebaik dengarlah bulan purnama ya udah-udah nyanyi aku aku kisah ini weti yo weti kenapa kalau misalnya nyanyi itu kone elek fales dibully netizen dulu aku makanya beda ngajak ketemu ketemu aku ngomong langsung jalo popie daripada kamu komen gitu loh Oh iya bener juga takut juga ya aslinya harusnya Rese jangan takut loh dibully contohnya dibully apa sih suaramu enggak biasanya iya suara-suara mereka tuh kadang nggak bisa nyanyi tapi ngomentin akhirnya sebelah sih olah wih akun fake paling akunnya kita jangan-jangan orang ibaratnya kayak band-band yang bepop kayak kufaku aja walaupun di gimana netizen tetep tahu kan kufaku ya yang vokalisa mirip Bapak Arutas itu ada loh lagunya keren banget berak tak cebok tuh eh serius ada eh di dua puluh malam Resa kalau kemarin mau di jebokin nggak nggak mau apply-in di mobilnya Resa kemarin malangkabu lihat ada sini tuh bahaya terus untuk yang bikin bertahan bisa bertahan sampai sekarang yoi Ayu Ting Ting aku bertahan gede-gede Ayu Ting Ting itu kisahnya kan bener-bener dia yang dibully dibully banget dari awal dia keluar sampai sekarang ya dan emang dia tuh kuat banget gitu loh maksudnya ngadepin mereka tuh kayak kayak cuek ya mungkin cuek sih enggak dia tetep pikiran cuman tapi kan nggak dilihatin bener-bener luar biasa beda ya kadang kita harus itu sih bodo amat juga ya itu sih penting ya tapi kalau misalnya Mbak Resa dimintain mungkin di acara-acara wedding gitu bisalah nyanyi sebagai vokalis pop atau apa bisa terima kasih kita terima-terima aja terima-terima aja berarti ya tapi tetep bahwa brand image-nya Resa Lawang Sewu itu adalah dangdut gitu ya Iya iya makanya itu tapi keren banget loh Iya bisa mengumpulkan 270 K follower 280 ya 280k luar biasa itu pencapaian banget tuh udah centang biru lagi waduh Oh udah centang biru ya daftar sendiri apa ini didaftarin tuh dari manajemen sih dari manajemennya soalnya kita daftar sendiri pakai KTP ditolong hahaha pakai SIM aja coba Oh iya sih BPP kalau kemarin ke BPR itu daftarnya tadi ternyata nyalur kredit kredit oke terus kalau misalnya harapan sendiri buat Mbak Resa sendiri di dalam karya-karyanya ataupun di dunia entertainment mungkin di dalam dekat-dekit ini ada apa gitu mau ada apa sih album kayak apa namanya lagu atau apa gitu dekat-dekat ini project dekat-dekat ini sih ideen aja ya pengennya sih single Oh amin amin tapi kayaknya duet deh kayaknya duet apa tuh sama ini darboy kayaknya woi udah ada cuma nge-release doang nunggu waktu nunggu waktu udah rilis udah apa udah rekamannya udah udah jadi tinggal bikin video klip sama rilis Wah ini kita tunggu-tunggu nih mantap kalau boleh tahu judulnya apa nih bocoran nih Jogja Semarang PP Wow itu berapa sekarang Jogja Semarang PP tuh udah sih pakai Joglo malah sayangnya 35 apa berapa ya naik reta jemlu ewu 75.000 cowok 75.000 enggak ngerti aku kalau mbak sini sendiri pengalaman ketika mungkin kan jadi yang yang sering nonton di panggung nih ya apalagi disitu banyak cowok-cowok juga yang hawa-hawanya itu kamu tahu sendirikan you Wow predator Iya terangkap ya garangkan ya garangkan Terima kasih telah menonton!